Anda masih bersama saya Irfan Budiawan di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa akses jalan Maribaya tertutup material longsor dan pepohonan yang tumbang akibat beberapa kendaraan terpaksa mengantri di sepanjang jalan. Dugaan sementara longsor dan tumbangnya pepohonan akibat tebing bahu jalan sudah tak kuat menahan lebatnya hujan yang disertai angin kencang. Akses jalan Maribaya Kejamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat tertutup material longsor dan batang-batang pohon yang tumbang. Kejadian bermula pada Selasa setelah kawasan Lembang diguyur hujan lebat yang disertai angin kencang yang berlangsung sekitar satu jam lamanya. Akibatnya puluhan kendaraan dari arah desa Langensari menuju desa Cibodas, desa Wangunharja serta desa Suntenjaya maupun dari arah sebaliknya terpaksa mengantri karena akses jalan tertutup material longsoran tebing dan juga pohon-pohon yang tumbang menutup bagian badan jalan. Tercatat di waktu yang sama terdapat tiga titik longsor di sepanjang jalan Maribaya dan tercatat sebanyak 12 pohon yang tumbang. Namun musibah longsor yang paling besar terjadi di titik yang berdekatan dengan area wisata Maribaya. Hal tersebut sampai membuat seluruh badan jalan tertutup material tebing yang longsor. Kasih Trantibung Kejamatan Lembang sekaligus Mitra Polisi Kejamatan Lembang, Amas mengungkapkan untuk penanganan material longsor dan pepohonan yang tumbang saat ini diatasi oleh petugas gabungan yang berasal dari FKDM, BPBD, TNI, Polri, serta masyarakat sekitar supaya jalan dapat kembali dilalui dan tidak menambah panjang antrian kendaraan. Diperkirakan ini karena hujan yang begitu lepas dan titik longsor di sini ada tiga, yang dua itu bisa dilalui kendaraan, cuma yang satu ini tidak bisa dilalui oleh kendaraan sehingga masyarakat Alhamdulillah dengan kotong royong sekarang ini sedang mengevakuasi material supaya bisa dilalui oleh kendaraan. Pohon yang tumbang di sekitar sini, kurang lebih ada 12 pohon lebih lah yang tumbang melintas ke jalan. Berdasarkan pantauan, setengah badan jalan yang tertutup material longsor dan pohon tumbang telah berhasil dievakuasi. Sehingga satu persatu kendaraan roda dua sudah bisa melintasi secara bergantian. Namun untuk kendaraan roda empat masih belum bisa melintas selain karena akses jalan yang menjadi sempit, juga untuk mempermudah kerja petugas gabungan dalam mengevakuasi material longsor.